Mimpimu di asofa, sekolah para duara Dalam setiap peringatan hari bumi pada 22 April, kepedulian terhadap bumi digelorakan dengan berbagai cara Termasuk oleh dua perempuan inspiratif yang masuk dalam nominasi Best of Learning and Education di TikTok Awards Indonesia 2020 Keduanya biasa melakukan hal yang sederhana dalam aktivitas sehari-hari untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap bumi Apa yang mereka lakukan sangat mungkin dilakukan oleh generasi muda Apa saja itu? Simak liputan berikut ini Dua perempuan masuk dalam nominasi Best of Learning and Education di TikTok Awards Indonesia 2020 Keduanya adalah seorang dosen bernama Dr. Iramirawati dan Christian Natalie, Manager Program Kutar Itu Indonesia Apa sih yang membuat keduanya masuk dalam nominasi kompetisi platform media sosial itu? Ternyata dari hal-hal kecil yang biasa mereka lakukan untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan Aktivitas kecil berikut ini selayangnya juga dilakukan oleh para mahasiswa yang punya perang penting dalam kekampanyakan kecintaan pada bumi Pertama, kebiasaan untuk mengurangi penggunaan kertas atau yang disebut going paperless Contohnya, tugas kuliah dan skripsi cukup diserahkan melalui soft copy Kalau satu skripsi tebalnya 250 halaman dan harus diberikan kepada 5 dosen Maka seorang mahasiswa akan menghabiskan hampir 3 ring kertas Belum lagi kalau ada lapisi pada skripsinya Sikap konsumtif terhadap kertas dan pisu tentu saja bisa memanjang pelestarian hukutan Hal lain yang bisa dilakukan adalah mengikuti berbagai gerakan cinta lingkungan Misalnya tidak menggunakan kandang plastik serta hemat airnya listrik Hal-hal pecil seperti ini dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap bumi Hal ini bisa dilakukan bila kaum muda tidak apatis atau cuan terhadap ajakan cinta lingkungan Dari survei yang dilakukan hutan itu Indonesia atau HI pada 2017 Terungkap bahwa 98,3% anak muda perkotaan tahu kondisi hutan sedang tidak baik-baik saja Sementara survei wahana lingkungan hidup Indonesia atau WALHI Pada tahun 2020 mengungkap 89% warga muda aktif merasa khawatir tentang dampak krisis iklim Data itu membuktikan bahwa generasi muda sebenarnya sudah sadar soal isu lingkungan Hanya saja kesadaran itu belum ditambah dengan pengetahuan yang memadai Kampanye yang dilakukan melalui media sosial TikTok oleh dua perempuan inspiratif ini Diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan remaja tentang perubahan iklim Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah memulai peduli dan bergerak dengan cara membuat konten yang seru Para remaja saat ini sudah mengakses media sosial lebih dari 3 jam dalam sehari Jika konten media sosial dipenuhi dengan konten yang positif dan kreatif Maka hal ini bisa membuat kampanye cinta lingkungan menjadi berhasil Karena itu, para remaja sebaiknya tidak membuat konten hanya karena sekedar membuat jumlah flower atau view Untuk mendapatkan performa yang bagus dalam membuat konten di TikTok Ada beberapa hal yang harus dilakukan Di antaranya, buatlah konten yang berbeda Gunakan hashtag yang sedang trending Dan ikuti momen peringatan hari besar Hal kecil lain yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan hasil bumi dengan cara ramah lingkungan Misalnya, menggunakan gula aran dan buatan kawang sebagai body lotion Saat membeli hasil hutan, maka kita membantu meningkatkan kesejahteraan produsen yang merupakan masyarakat di sekitar hutan Selain itu, mencari berbagai asil hutan seperti daun pakis dan rebung untuk dijadikan sayur Terakhir, jalan kaki ketika menuju tempat yang terbilang dekat Misalnya ke minimarket atau warung Mahasiswa yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kampus Juga disarankan berjalan kaki daripada harus menggunakan sepeda motor Selain sehat dan hemat, juga mengurangi pencemaran udara Menggunakan kendaraan umum juga merupakan opsi yang lebih ramai lingkungan daripada menggunakan kendaraan pribadi Nobelitasasi Kaisan melaporkan Mimpin mulia, sekolah para duara